Test dan final test Google Earth for Education. Kita akan belajar keahlian Google Earth Education Tool mencari lokasi sekolah dan melihat street view, membuat peta sebaran alumni GCL 2 dengan pin di Google My Maps, kemudian menandai lokasi, membuat tur interaktif, membandingkan medan dan ketinggian di Google Earth, dan terakhir tur virtual karya seni. Pasti Bapak Ibu dan para peserta didik dengan Google Earth and Culture pasti lebih tertarik. Pertama kita gunakan Google Maps untuk pemberian reputasi. Tampilkan Google Maps untuk mencari sekolah Anda, beri ulasan rating 5 dan upload 1 foto di link Google Maps Anda. Baik kita masuk ke google.com dan seperti biasa cari di sini Maps. Cari sekolah Bapak Ibu masing-masing, saya SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Yang putranya di Parongkong, yang putrinya di Gerlong. Nah ini ada nih. Oke, SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Kita beri ulasan 5. Nah kita klik di sini, kita beri ulasan 5 ya. Saya udah masih ulasan sih, tapi kita tulis ulasan dulu. Kemudian kita kasih 5, sekolah. Sekolah yang sangat kami cintai untuk melatih karakter misalnya. Dan kecerdasan para santri. Oke, kemudian tambahkan foto dan video. Kita akan tambahkan foto dari Google Photo atau dari langsung ya. Nah ini kita ambil foto misalnya. Nah ini para santri nih ya, para siswa kami sedang praktek biologi nih. Kita pilih, kita pilih fotonya. Atau bisa beberapa foto juga boleh ya Bapak Ibu ya. Saya lagi ngajar biologi nih. Oke, 3 aja deh misalnya. 4, posting. Alhamdulillah, lihat ulasan Anda. Oke, ulasan. Nah ini kita ya. Oke, kita screen screen. Dan masukkan ke sini. Di sini ada tanda panah 2, berarti kita harus pindahkan ke depan dulu. Supaya tidak terhalangi oleh screenshot kita. Ulasan 4 dan foto. Oh, nampaknya saya salah nih memberikan screenshotnya ya. Oke, harusnya seperti ini ya screenshotnya. Kita print, screen, dan masukkan ke sini. Kita delete. Nah, udah ya. Ada ulasan dan ada tanda bintang. Kita kebelakangin dulu. Mundurkan. Nah, ini udah ya. Oke, lanjut. Bagaimana menggunakan street view untuk melihat tempat 360 derajat? Buka bagian street view sekolah Anda atau tempat lain. Dan screenshot tampilan foto street view tempat tersebut. Oke, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu di sini ada ikon orang nih ya. Nah, jadi ikon orang ini kalau kita seret dan kita jatuhkan di yang jalan-jalan warna biru, itu akan menunjukkan street view. Wow. Nah, sekolah saya ada di mana? Nah, ini asramanya Bapak Ibu ya. Nah, ini asramanya. Ini DTP. Sekolah saya itu ada di depan. Di depan sini nih. Nah, ini Bapak Ibu. Sekolah saya itu masuk ke sebelah depan. Ini kalau fotonya sudah di update. Insya Allah ada ya. Oke, kita sudah sampai di SMA Putri. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan adanya teknologi seperti ini, kita bisa menjelajah tempat tanpa harus beranjak dari tempat duduk kita ya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Apakah benar? Oke, ada ya street view-nya nih. Oke, kita screen. Print screen dan simpan di sini. Lanjut. Bagaimana membuat versi modifikasi dari Google Maps? Nah, menambahkan lokasi sekolah Anda di Google My Maps. Buka Google My Maps dan cari lokasi sekolah Anda. Tambahkan lokasi sekolah di Maps baru. Lalu ganti judul map yang Anda buat. Kita lihat dulu contohnya. Beda Bapak Ibu ya antara Google Maps dan Google My Maps. Itu dua aplikasi yang berbeda. Kalau Google My Maps itu seperti Atlas. Atlas-nya Google. Oke, kalau Google Maps yang tadi ya. Yang sudah ada interaktif. Nah, ini Google My Maps. Oke, kita cari. Nah, kita akan buat peta baru. Nah, klik peta baru. Lalu kita klik create. Kemudian di sini, peta tanpa judul. Kita masukkan dulu. SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita cari di sini. Darut Tauhid Boarding School Putri. Nah, sudah ada nih di sini. Memang terintegrasi dengan Google Map ya. Google My Maps. Tapi dia lebih seperti ke Atlas. Nah, ini. Kita klik tambahkan ke peta. Nah, nanti di sini ada muncul sekolah kita. Jadi, kalau misalnya mau menunjukkan peta arah sekolah kita ke mana. Ada siswa kita dari Kalimantan mau sekolah di sini. Nah, kita tinggal membagikan link My Maps-nya aja yang nanti akan terintegrasi dengan Google My Maps. Silahkan di screen screen dan kita screenshot di slide ke-24. Lanjut, bagaimana menjelajahi video karya seni dan artifik budaya? Nah, ini ada di Google Art and Culture. Kita buka di sini. Google Art and Culture-nya. Biasanya ada di sini ya. Google Art and Culture. Foto nggak ada. Klaudisi nggak ada. Yaudah, kita cari aja langsung. Art and Culture ya. Google Art and Culture. Kita klik. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Google Art and Culture ini ya seperti pameran karya seni tapi digital Bapak Ibu ya. Jadi, kita bisa menikmati lukisan-lukisan dari seluruh dunia tanpa harus berangkat ke lokasi tersebut. Nah, seperti ini nih. Kegusan siapa ya? Saya juga kurang tahu. Atau ini pakai AI membuatnya. Oke. Kita print screen dulu deh. Google Art and Culture-nya. Nanti kita bisa terus-terli lebih dalam bagaimana Google Art and Culture ini. Yang sering saya lakukan sih di play. Di gamenya nih ya. Karena banyak banget nih game-game siang menarik untuk Google Art and Culture. Bahkan ada VR dan AR-nya juga ya. Play with camera. Nah, ini nih. Jadi, kalau misalnya handphone-nya mendukung Bapak Ibu nanti bisa melakukan AR dan VR ini nih ya. Oke, dalam hal ini saya tidak bisa melakukan karena pakai PC ya. Jadi, silakan Bapak Ibu kita bahas di video yang terpisah. Bagaimana melakukan tur virtual dari udara dengan Google Earth? Oke. Buka Google Earth di Chrome browser. Lalu, screenshot penampakan tiga dimensi dari kolosium di udara. Buka Google Earth. Ini akan sedikit lama karena Google Earth itu membutuhkan koneksi internet yang kuat ya. Kita muncul. Kita cari kolosium yang ada di Roma, Italia. Tempatnya para gladiator. Wah, jalan-jalan langsung terbang dari luar angkasa ke Italia. Nah, wah. Sudah dapet nih penampakan 3D-nya. Tapi, kita ingin klik 3D-nya nih Bapak Ibu ya. Kalau ingin langsung melihat penampakan 3D modelnya. Wah, wah, wah. Asik banget. Ya. Kalau dibuat game sepertinya bakal lebih menarik nih ya. Dan saya yakin di masa depan akan seperti itu. Jadi, kita bisa langsung ada karakter kita di sana dan jalan-jalan ke dalamnya. Oke, kita screen dulu. Dan masukkan ke slide 26. Bagaimana mencari cerita relevan bertema di Google Earth? Nah, ini kita pakai Voyager ya. Kita buka Google Earth Explore dan pada konten laman pilih Open Voyager. Nah, screenshot kumpulan cerita-ceritanya. Kita lihat dulu di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, Bapak Ibu di Google Earth itu kita bisa mencari cerita-cerita yang sangat menarik. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita klik di sini Google Earth Explore. Nanti ada halaman yang menunjukkan masing-masing informasi tentang bagaimana bumi ini terbentuk. Ya, dan sejarah-sejarahnya dan kita open Voyager. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa melihat berbagai informasi tentang kondisi bumi kita ya. Ini naiknya permukaan air laut akan berakibat seperti apa. Penglihatan bumi ketika malam hari. Nah, kita screenshot dulu. Dan kita simpan di slide ke 27. Simpan di tengah. Nah, di Voyager ini misalnya sea level rise. Nanti kita diarahkan ke Google Earth. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana efeknya ya. Kenaikan permukaan air laut ini terhadap kondisi permukaan bumi. Ada filmnya. Yang bisa Bapak Ibu tonton terlebih dahulu. Atau kita klik aja nih. Di bagian ini ya. Di bagian bar sampingnya nih. London, England, Inggris. Kalau naik 4 derajat, 2 derajat bagaimana akibatnya? Oke, silahkan di eksplor. Kita lanjutkan dengan Alhamdulillah. Tugas terakhir yaitu bagaimana Anda menggunakan Google Leads Trips. Google Leads ya, memberikan sumber gratis untuk membantu Anda mengajar materi. Nah, ini kita lihat di sini buka Google Leads Trips. Fungsi dari Google Leads Trips ini jadi memberikan kita saran ya. Bagaimana mempergunakan Google Earth dengan efektif ya. Nah, di sini ada beberapa tips. Misalnya kita ngajar di kelas buas nih. Ajar geografi. Nah, ini adalah tips-tips dari para pengajar di seluruh dunia. Bagaimana cara menggunakan Google Earth untuk cara mereka mengajar. Nah, Bapak-Ibu silahkan bisa mempelajarinya pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, klik kanan. Translate to Indonesia. Sehingga Bapak-Ibu bisa lebih enak ya membacanya. Atau dengan bahasa Inggris kalau asik, lebih asik ya kita memahaminya. Kita screen-screen dan simpan di slide terakhir. Dan Alhamdulillah selesai sudah video, tutorial, pengerjaan tugas di minggu kedua. Sampai jumpa di seri video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.